Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 mata kuliah kapita selekta pendidikan akan menjelaskan tentang apa sih the learning revolution itu dan bagaimana sih cara belajar yang menyenangkan Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok 9 Yang pertama ada Abdul Rojak Yang kedua ada Ahmad Swadikin Yang ketiga ada Alfi Nurul Hidayah The learning revolution adalah perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang Di dalam revolusi perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan Dalam setiap proses pendidikan tentu tidak luput dari berbagai kegiatan belajar dan mengajar yang terjadi di dalamnya Salah satu hal yang menandakan bahwa seorang individu telah melakukan kegiatan Pembelajaran adalah terjadinya perubahan baik dari segi tingkah laku maupun pengetahuan pada diri peserta didik baik pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotornya Namun hal tersebut hanya dapat terjadi apabila proses pembelajaran mancar sesuai dengan keinginan pendidik maupun peserta didik Lalu bagaimana sih cara belajar yang menyenangkan? Cara belajar yang menyenangkan salah satunya dengan cara belajar secara mengasihkan dan menyenangkan tanpa terikat oleh sistem atau peraturan yang menyadakan kebebasan berpikir bagi peserta didik Dalam learning revolution, guru atau pendidik bertugas sebagai fasilitator sekaligus teman berdiskusi bagi para peserta didiknya Dengan demikian, peserta didik diarahkan untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran dan bukan hanya menjadi pendengar seperti yang biasa terjadi pada metode belajar konvensional Kemudian, seorang pendidik juga dituntut kememungkinkan lingkungan di luar kelas dijadikan sebagai tempat belajar dengan menggunakan berbagai macam media baik yang bersifat teknologi maupun berasal dari alam Dengan menerapkan strategi belajar yang demikian diharapkan dapat memperkuat memori otak dan daya ingat terhadap materi pelajaran karena mereka dituntut untuk aktif dan bersentuhan langsung dengan objek pembelajaran serta mempraktekan dan mengalami sendiri pengalaman belajar yang akan memperkuat daya ingat mereka Hal demikian tentu belum mampu menjadikan semua siswa di kelas dapat menguasai Tujuan-tujuan umum pembelajaran terutama bagi siswa yang berkemampuan rendah Sedangkan sesuatu yang kebanyakan terjadi pada peserta didik saat ini dimana mereka beranggapan bahwa kegiatan yang mengasihkan justru berada di luar jam pelajaran Hal ini disebabkan karena mereka merasa terbebani di dalam kelas apalagi jika harus menghadapi mata pelajaran tertentu yang membosankan Oleh sebab itu kita membutuhkan konsep pembelajaran yang akan menjadikan peserta didik bersemangat dan termotivasi untuk belajar Pada dasarnya pembelajaran di sekolah bukan hanya bertujuan mencari nilai atau hanya sekedar mengisi kemampuan otak akan tetapi merupakan sarana belajar untuk kehidupan bermasyarakat yang akan dialami peserta didik ketika telah berajak dewasa Inti dari proses belajar mengajar di kelas adalah bagaimana cara membuat kegiatan belajar tersebut menjadi lebih menggairakan Sehingga para peserta didik menjadi antusias dan ceria dalam mengikuti pelajaran bukan malah menjadikan peserta didik merasa terbebani Oleh sebab itu sudah saatnya sistem pembelajaran yang selama ini dijalankan harus diperbarui dan diperbaiki sesuai dengan situasi dan kondisi Dengan begitu mereka dapat mendapatkan pengetahuan dengan baik